Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat Terutama dalam belajar sejarah Masih bersama saya, Kumala Dwi Septiani Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Respon Melanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia mendandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia Berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia Tidak menghentikan keinginan Belanda untuk memuasai dan menjajah kembali Indonesia Berbagai upaya pun dilakukan Belanda untuk kembali memuasai dan menjajah Indonesia Kenapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah itu tentu saja ada alasan Kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin menjajah kembali Indonesia? Yang pertama, karena potensi dan sumber daya alam yang banyak di Indonesia Yang kedua, banyak perusahaan atau pabrik-pabrik Belanda yang memiliki keuntungan besar di Indonesia Yang ketiga, banyaknya tambang-tambang Indonesia yang menjadi sumber devisa yang sangat berarti bagi Belanda Misalnya, tambang emas, perak, minyak bumi, dan sebagainya Ada beberapa cara yang dilakukan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia Dan berupaya kembali ke Indonesia dengan membonceng kedatangan pasukan segotu yang bernaung di bawah bendera etni Allian Pols, Netherlands, East, India Belanda membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Atau pemerintahan sipil Hindia Belanda Untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda Dan menjadikan kembali Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda Belanda juga menguasai kota-kota penting di Indonesia Serta membentuk negara federal untuk memecah belah Indonesia Dengan mendirikan negara boneka Seperti negara Pasudan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2 terhadap wilayah Indonesia Kedatangan sekutu yang pada awalnya disambut baik Bahkan TKR pun ikut membantu proses pemulangan tawanan perang Baik dari pihak Jepang maupun Belanda Nah namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu membawa serta pasukan NICA Maka terjadilah ketegangan-ketegangan antara TRI pasukan kita dengan pasukan sekutu atau NICA Bahkan menyalut terjadinya beberapa perlawanan-perlawanan daerah Seperti pertempuran Surabaya, Palangan Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang Dan beberapa pertempuran lain di daerah Untuk mewujudkan kembali keinginannya menguasai Indonesia Maka Belanda melancarkan agresi militer sebanyak dua kali Yang pertama agresi militer Belanda I yang dikenal dengan Operasi Proda Agresi militer pertama Belanda terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947 Ada pun tujuan Belanda mengadakan agresi militer pertama ini Yaitu tujuan yang bersifat politik Yaitu untuk mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia Yang kedua tujuan yang bersifat ekonomi Yaitu untuk merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor Yang ketiga tujuan yang bersifat militer Yaitu untuk menghancurkan tentara nasional Republik Indonesia Agresi militer Belanda pertama tentu saja memberikan dampak bagi Indonesia Baik itu dampak positif maupun dampak negatif Dampak negatifnya yang pertama kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda Yang kedua Belanda berhasil menguasai daerah-daerah perkembunan yang cukup luas Yaitu di wilayah Sumatera Timur, daerah Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur Yang tentu saja menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia Banyaknya korban dari kalangan militer dan rakyat sipil Ditambah lagi dengan aksi pembantaian yang dilakukan Belanda di beberapa daerah wilayah Indonesia Hal itu tentu saja menyebabkan terganggunya stabilitas politik Indonesia Yang keempat dampak positif bagi Indonesia Nah dengan adanya agresi militer Belanda Yang pertama memunculkan berbagai reaksi keras dan kencaman dunia internasional Termasuk PBB terhadap tindakan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia Berikutnya adalah agresi militer Belanda kedua Atau yang dikenal juga dengan operasi KRI atau operasi Gaga Tujuan Belanda mengadakan agresi militer kedua adalah Untuk mengelumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia Sehingga Belanda bisa menguasai kembali Indonesia Ada pun dampak dari agresi militer Belanda II bagi Indonesia Yang pertama ibu kota pemerintahan Indonesia jatuh ke tangan Belanda Dan beberapa bangunan penting hancur akibat keserangan tersebut Yang kedua Belanda berhasil menangkap dan memenjarakan Tokoh-tokoh penting kita seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya Agresi militer kedua juga berdampak pada banyaknya korban jiwa yang berjatuhan Yang keempat tindakan Belanda menimbulkan kencaman bagi pihak internasional Termasuk Amerika Serikat yang sempat membuat keputusan untuk menghentikan segala bantuan yang diberikan kepada pemerintah Amerika Serikat kepada Belanda Agresi militer I dan II yang dilakukan Belanda tentu saja menimbulkan reaksi dunia internasional Dimana dunia internasional mengutuk keras agresi militer Belanda tersebut Yang kedua PBB mengeluarkan resolusi yang intinya meminta supaya Belanda mengembalikan Yogyakarta kepada pemerintahan Indonesia PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai pengganti KTN Untuk membawa Indonesia dan Belanda pada perundingan selanjutnya yaitu KMB Paling lambat kedaulatan RI harus diserahkan pada tanggal 1 Januari 1950 Reaksi rakyat Indonesia terhadap tindakan yang dilakukan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia Reaksi rakyat Indonesia Rakyat Indonesia yang pertama melakukan perjuangan fisik yaitu perlawanan terhadap Belanda Perlawanan terhadap Belanda ini terjadi di beberapa daerah Indonesia Yang mengakibatkan terjadinya beberapa pertempuran-pertempuran besar seperti Pertempuran Surabaya Pertempuran 5 hari di Semarang Pertempuran 5 hari di Semarang Pertempuran Bandung Laut dan Api Pertempuran Ambarawa Pertempuran Medan Area Pertempuran Mergarana di Bali Dan beberapa pertempuran lain yang terjadi di daerah termasuk di daerah Jambi Hal berikutnya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia adalah melakukan perjuangan melalui diplomasi yaitu melalui meja perundingan Seperti Perundingan Negar Jati Perundingan Renville Perundingan Royen-Royen Konferensi Inter Indonesia Dan Konferensi Meja Bundar Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kita Terutama tentang sejarah terbentuknya Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih